Pintar itu penyakit 10 alasan orang pintar gak sukses berbisnis Kalau kamu klik video ini kemungkinan kamu termasuk orang-orang pintar Atau malah kemungkinan juga kamu orang yang merasa gak cukup pintar Sehingga takut mulai berbisnis Padahal bisnis itu gak butuh orang pintar Tapi butuh orang yang mau gerak Malahan orang yang pintar kadang malah jadi minus besar Waktu memulai bisnis Apalagi bisnis kan harusnya dijalankan Bukan cuma dipikirkan Kenyataannya malah orang dalam tanda kutip bodoh Yang taunya cuma tahu satu hal aja Malah berhasil dalam berbisnis Karena mereka bisa menjalankannya dengan tekun dan juga konsisten Guys, berbisnis itu memang bukan hal yang mudah Tapi bukan juga hal yang rumit kok Justru yang terpenting adalah kecakapan membaca peluang Dan mau bekerja keras terus-menerus tanpa henti Hai, jumpa lagi dengan Om Bagus Dengan tips and trick Bagaimana cara kamu membangun kekayaanmu Dan juga menjalani hidup di era yang serba gak kenal ampun ini Kalau sampai kamu belum subscribe Kamu bakal nyesel loh Karena kamu bakal kelewatan informasi-informasi berharga Buat jalani kehidupanmu ke depannya Jangan lupa juga buat like supaya video ini terbantu terangkat di rekomendasi youtube Dan bisa membantu semakin banyak orang yang membutuhkan informasi ini Kali ini Om Bagus bakal bahas 10 alasan kenapa orang pinter itu gak bisa sukses dalam berbisnis Nomor 1 Tidak percaya orang lain Biasanya orang pinter itu punya yang namanya trust issue Atau susah percaya Karena dia merasa lebih tahu dari orang lain Jadi cenderung gak percaya sama orang lain Selain gak percaya Dia juga meragukan pengetahuan atau kemampuan orang lain Sehingga dia merasa lebih baik Kalau dikerjakan dan diselesaikan sendiri Kalau diaplikasiin dalam berbisnis Orang seperti ini tuh sulit diajak bekerja sama Sebagai bos dia gak bisa mempercayakan pekerjaannya ke orang lain Padahal bisnis itu pasti memerlukan teamwork Dan membangun link dengan pihak lain Padahal kan justru capek ya Ngerjain semuanya sendiri Lebih enak juga bagi tugas Jadi targetnya bisa cepat tercapai kan Nomor 2 Cenderung gengsi dan tidak berlil konsumen Pinter kok gengsi sih Maksudnya gini Dalam berbisnis Tentu kita membutuhkan feedback dari konsumen Sebagai bahan evaluasi Baik pujian, saran, dan kritik konsumen Itu penting buat perkembangan bisnismu Problem orang pinter itu Terkadang cenderung gengsi Buat menerima feedback dari konsumen Mungkin kalau feedbacknya positif Ya pasti diterima Cuma kalau negatif Pasti akan sulit buat menerimanya Karena gengsi Orang pinter itu pasti sudah merasa benar Dengan pengetahuan yang dia miliki Padahal menerima feedback dari konsumen Baik yang sifatnya positif dan negatif Itu bentuk kepedulian kita Kepada konsumen kita Dalam memberikan pelayanan yang baik Tujuannya tentu aja Supaya konsumen tetap setia Pada brand dan produk kita Pada kenyataannya Bisnis tanpa konsumen Itu bukanlah bisnis yang sehat Nomor tiga Terlalu pandai menganalisis Nggak perlu dilakukan lagi Salah satu kelebihan orang pinter Adalah kemampuan dalam Menganalisis suatu masalah Kalau diaplikasikan dalam manajemen Bisnis besar dan kantoran Hal ini tentu aja jadi nilai plus Misalnya menganalisa target pasar Kebutuhan konsumen Hambatan yang timbul Dan lain sebagainya Namun seringnya yang terjadi Kalau orang pinter ini Terlalu pandai menganalisis Adalah nggak bergerak buat eksekusi Atau menyelesaikan masalahnya Tentu aja pada lingkup Pengambilan keputusan bisnis Hal ini bisa berakibat Bisnis nggak akan bergerak kemana-mana Dan nggak berkembang Jadi buat kamu Yang hobinya cuma analisis doang Kalau sudah ada hasilnya Coba segera aplikasikan Buat bisnismu Nomor empat Nggak berani memulai Dan mengambil resiko Alasan ini juga merupakan Salah satu domino efek Dari terlalu pandai menganalisis Hasil dari analisis orang pinter ini Kadang membuat dia Nggak berani memulai Dan mengambil resiko Apabila ada potensi resiko Dalam analisanya Orang pinter bakal cenderung Terlalu lama berpikir Dan mencari-cari Resiko terburuk Sehingga Nggak berani mulai bergerak Apalagi ambil resiko Padahal analisis ini diperlukan Buat menemukan hambatan Dan resiko yang bisa ditimpulkan Kalau kamu sudah mengetahui Hambatan dan resiko Itu bakal sangat membantu Dalam pengambilan keputusan Untuk menyelesaikan masalahnya Karena nggak bisa dipungkiri Beda sama pegawai kantoran Resiko itu bakal selalu ada Dalam berbisnis Tinggal gimana Cara mengambil resiko Dan juga mencari jalan keluar Supaya dapat berdampak baik Buat bisnismu Nomor 5 Selalu merasa benar Alasan selanjutnya Itu adalah Orang pinter selalu merasa benar Dengan pengetahuan Dan kemampuan yang dia miliki Orang yang merasa pintar Itu seringkali Juga selalu merasa Paling benar Akibatnya Tentu aja Orang pinter itu Nggak bisa menerima masukan Atau saran dari orang lain Bahkan ada loh Orang yang dikasih masukan Malah marah-marah Karena dirinya merasa Pengetahuan dan kemampuannya Itu lebih dari orang lain Sehingga hal-hal Di luar pengetahuannya itu Dirasa nggak valid kebenerannya Kamu merasa gini juga nggak? Nomor 6 Memutuskan masalah Terlalu lama Dan juga detail Biasanya Saking pinternya orang Orang itu bakal Memutuskan masalah Terlalu lama Karena detail Segala aspek Ditinjau Dan dipikir Terlalu rumit Detail-detail Sangat diperhatikan Dengan teliti Akibatnya Perlu waktu yang lama Buat mengambil Suatu keputusan Orang seperti ini Terlalu fokus pada detail Namun keteteran Dan nggak selesai-selesai Karena terlalu lama Mikirnya Sedangkan dalam berbisnis Dibutuhkan ketanggapan Dan kecakapan Dalam melihat masalah Dan mengambil keputusan Apabila Kalau kamu Memutuskan masalah Terlalu lama Itu bakal Mengakibatkan masalah Semakin berlarut-larut Sehingga tentu saja Menimbulkan risiko Sama kegiatan bisnismu Yang lagi berjalan Nomor 7 Tidak bisa menjual Alasan selanjutnya Adalah orang pintar itu Cenderung nggak bisa jualan Biasanya hal ini juga Masih terkait Sama idealisme Dan gengsinya Menurutnya konsumen Akan datang sendiri Tanpa perlu diminta Kalau barang yang dia buat Itu bagus Sedangkan dalam berbisnis Diperlukan yang namanya Marketing Dan riset posisi pasar Yang bertujuan Mencari pelanggan Supaya produk Atau jasa yang dijual Itu ada pembelinya Salah satu kunci penting Dan tombak sukses Dalam berbisnis Ia itu penjualan Dari penjualan itulah Bisnis bisa menghasilkan profit Kalau profitnya sesuai target Bisnis baru bisa berkembang Sesuai harapan Kamu yang merasa Nggak bisa jualan Dan menganggap Jualan itu nggak penting Coba diturunin gengsinya Dan belajar lagi yuk Nggak apa-apa kok Menawarkan produkmu Ke orang lain Siapa tahu Dia tertarik membelinya Malah mengajak temannya Ikut membeli Sampai akhirnya Ajakanmu yang Kecumat satu orang itu Itu bisa berdampak Sampai berlipat ganda Nomor 8 Mudah bosan Dan menyerah Konsistensi Dan sabar adalah Kunci keberhasilan Dalam berbisnis Orang pinter Biasanya cenderung Mudah bosan Dan menyerah Apabila di awal-awal Bisnis belum terjadi Perubahan signifikan Seperti yang diharapkannya Segala hal yang telah dilakukan Itu udah sesuai Sama perencanaannya Namun penjualannya Masih aja belum naik Dan itu bakal Membuatnya Cepat bosan Dan menyerah Padahal hal seperti itu Itu wajar Ketika memulai bisnis Tahun-tahun pertama Adalah Masa berjuang Sebelum menunggu hasilnya Kamu harus memperkenalkan Produk terlebih dulu Membuat promo Menjaring pelanggan Sampai akhirnya Brand kamu melekat Dan konsumen setia Sama produkmu Jadi apa kamu juga Orang yang mudah Bosan dan menyerah Nomor 9 Ingin cepat sukses Dalam dunia berbisnis Gak ada hasil Yang didapatkan Secara instan Sejak dari awal Memulai bisnis Sampai bisnis berjalan Banyak banget Tahapan-tahapan Yang harus kamu jalani Tentu aja Sukses adalah Harapan besar Namun kalau Pula pikirnya itu Pengen cepat-cepat sukses Pasti kamu bakal emosi Kalau ekspektasimu Gak bisa tercapai Ribuan orang kaya itu Sepakar dengan konsep Bahwa Gak pernah ada Sesuatu yang instan Tenang aja Sukses gak akan Mengkhianatimu Kalau kamu tuh Mau tekun Kerja keras Dan sabar Dalam meraihnya Nomor 10 Melupakan Faktor Tuhan Dan restu orang tua Ini nih Yang gak kalah penting Bisnis Apabila cuma mengandalkan Kepintaran otakmu aja Itu gak cukup Orang yang merasa pintar Dan sanggup melakukan Semua hal sendirian Itu biasanya Melupakan faktor Tuhan Dan juga restu orang tuanya Karena Buatnya Semua hal itu Bisa diatur Dan dikerjakan Dengan ilmu pasti Ini sebenarnya Campuran antara Gengsi dan sombong Buat percaya Sama Tuhan Dan juga Minta restu orang tua Padahal dalam agama Yang namanya Restu orang tua itu Ya juga restu dari Tuhan Kalau kata pepatah Berdoa tanpa usaha itu bodoh Tapi Berusaha tanpa berdoa itu Sombong Hai Terima kasih telah nonton video ini Sampai selesai Saya ucapkan terima kasih Atas waktu yang kalian berikan Buat video ini Dan waktu kalian Akan sangat berharga Buat perkembangan channel ini Kedepannya Jika kalian merasa Video ini berguna Jangan lupa Untuk like Subscribe Dan juga Share video ini Ke teman-teman kalian Yang mungkin membutuhkan Stay tune Untuk konten bermutu selanjutnya Bye-bye Bye-bye